Empat anak berhasil ditemukan selamat dari kecelakaan pesawat di hutan Amazon yang menewaskan tiga orang dewasa. Mereka berjuang untuk bertahan hidup di hutan Belantara selama 40 hari sebelum ditemukan selamat oleh tentara Kolombia. Keempat anak tersebut berhasil diselamatkan dalam kondisi yang lemah pada Jumat 9 Juni 2023. Jenderal Militer Pedro Sanchez selaku penanggung jawab pencarian tersebut menyebut peristiwa ditemukannya anak-anak tersebut merupakan sebuah keajaiban. Menurut para pakar, begini cara keempat anak itu bertahan hidup di hutan Amazon selama 40 hari. Pada hari pertama kecelakaan tersebut, anak-anak itu tinggal di dekat bangkai pesawat dan mengkonsumsi makanan yang ditemukan di sekitarnya. Ketika makanan menipis, mereka menyusuri hutan untuk bisa bertahan hidup atau mencari makanan. Sanchez mengatakan, selama penyusuran, anak-anak tersebut memakan buah-buahan hasil dari hutan Amazon. Anggota dari National Indigenous Organization of Columbia, Luis Acosta, mengatakan, mereka juga memakan benih, akar, dan tanaman lain yang dapat dikenali sebagai makanan. Anggota tim pencari, Henry Guerrero, mengatakan, dari lokasi kecelakaan, anak-anak itu membawa koper yang diisi terpal, handuk, senter, dan beberapa pakaian. Mereka menggunakan perlengkapan tersebut untuk membangun tempat berlindung sementara yang berpindah-pindah. Atas peristiwa tersebut, Kementerian Pertahanan Columbia memuji keberanian dan pengetahuan anak-anak tersebut tentang hutan. Anak-anak tersebut merupakan kelompok pribumi Huitoto yang mempelajari seluk-beluk hutan hujan dan memiliki spiritual yang kuat. Atas peristiwa tersebut, Presiden Columbia, Gustavo Petro, mengatakan, hal tersebut merupakan hadiah dari alam, di mana adanya kehidupan yang diberikan oleh hutan. Atas peristiwa tersebut, Kementerian Pertahanan berpindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah. Kementerian Pertahanan berpindah-pindah-pindah-pindah-pindah. Terima kasih telah menonton!